What's up, school fans? Welcome back to Timeout Balik banggur, kipadila, dan selamat datang di kelas Timeout hari ini Akhirnya, Pak dosen buka kelas lagi hari ini Setelah main 6 hari ada di Solo Wah, gila sih, unger, capek banget karena jadwalnya penuh Main ini saling ngeliput IBL Indonesia Cup Jujur sih, kita tepar, jadi kita santai-santai aja lah ya Untuk kelas hari ini Tema terutama, jelas kita membahas tentang Joel Embiid What a performance, though, untuk dia hari ini 59 poin, dan juga kita gak akan lupa, though Kita harus membahas tentang Lakers Yang hari ini berhasil menang atas Brooklyn Nets Tapi sebelum kita mulai, gue mau say thank you so much Untuk semuanya kemarin yang show me A lot of love di Solo Banyak yang nyapa, banyak yang minta foto I really, really appreciate everyone I really feel the love my need di Solo And once again, shout out juga untuk Yesai Saudale Untuk t-shirt-nya Congratulations to the champion And of course, gue mau kasih juga special thank you Untuk Avan Sepp Putra yang kemarin ini udah memakai merch gue Hashtag for Indonesian Basketball Culture Ini pertama kalinya nih, kayaknya ada pemain IBL Yang difoto pake baju gue sih Jadi gue main ini super seneng banget Dan ada beberapa orang yang langsung beli merch gue Sekarang, merchnya untuk yang hashtag itu udah Wah, bener-bener tinggal dikit aja guys Jadi gue yang mau beli langsung bisa ke Tokopedia.com Slash No Limits Basketball XL udah sold out guys Tinggal ML Dan XXL pun, XXL Malah udah tinggal 2 lagi Jadi jangan sampai kehabisan guys Kalau gitu guys, once again Just wanna say thank you so much For your amazing, amazing support Kalau gitu, kita langsung masuk ke kelas hari ini Dimana gue akan skip dulu untuk comment of the day Karena udah lama sekali Kita gak bikin time out Ya of course, gue juga gak sempet tuh nyari rock and troll Oh iya, sebelum gue lupa lagi Pastikan kalian juga support konten-konten gue Dari Solo Mana ini gue bikin random vlog Gue bikin highlights Jadi jangan sampai ketinggalan Kalau gitu, kita akan langsung ke materi utama kita Jelas kita membaca Joel Embiid yang hari ini statsnya fenomenal Dimana dia mencetak 59 poin 11 ribuan 8 asis Dan juga 7 block shots Philly auto menang lah ya Lawan Jess Dengan skor 105-98 Embiid kepala Awal-awal season ini sempet lemas Lalu juga dia sempet sakit Tapi hari ini tiba-tiba dia meledak Dalam 24 jam Di 2 pertandingan terakhirnya dia Dia mencetak 101 poin Tapi yang paling penting adalah Dia menyelamatkan Doc Rivers Dari dipecat Dia mencetak Doc Rivers As this last few games Harusnya Doc Rivers bagi dikit lah Gajinya dia lah Ke Joel Embiid Dia sekarang ini Tapi tadi di kuartal keempat Gila sih Nggak harinya bisa stop Joel Embiid Dinyetak 26 Dari 27 poinnya Sixers Lalu juga bisikin Lauri Lebih sikit dikit lah Gue nggak tau dia ngomong apa Tapi pasti Lauri Habisnya langsung kena mental Langsung 2 free throw-nya Nggak ada yang masuk Tapi gila ya Sakit juga ya Tahiris Maxi aja Nggak ngepoin ya Kau halnya siapa Gue lupa tering free throw 1 tuh Di kuartal keempat Bener cuma 1 poin doang loh Teamate-nya sih Teamate-nya si Joel Embiid Dari di kuartal keempat Tapi ini menurut gue adalah One of the greatest performance By any NBA players Dan juga of course Probably the greatest performance By Joel Embiid Karena ini kalau halnya Dia juga karir high Untuk poinnya Dia dominated si 2 Si 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 Defense dan juga offense Untuk Sixers Sayang banget Tapi tadi Embiid Nggak bisa quadruple-double Wih gila Kalau dia quadruple-double sih That was gonna be insane Tapi main NBA fantasy Yang punya Embiid Hari ini Ownernya pasti seneng banget Kayaknya pasti menang lah ya Kalau udah ada Embiid hari ini Ya Seperti gue bilang Tahiris Maxi hari ini 18 poin Dan kita nggak bisa lupa juga Untuk mention Triple single Dari PJ Tucker Dimana Satu ribang Satu asis Dan juga Satu steal Plus zero poin What a stat line From Mr. PJ Tucker Jazz hari ini Memang 3 poinnya Agak sayur sih 11 dari 37 Dan pemainnya mereka Tidak ada yang berhak Mencetak 20 poin Hari ini Tapi sekarang Nggak apa sih Masih santai lah Untuk Jazz Mereka masih nomor 5 lah Masih pelan-pelan Untuk tankingnya nanti ya Halus lah Nanti mereka tankingnya Sekarang mereka Rekordnya 10 dan 5 Mantap Minum air seger Anthony Davis hari ini Ngamuk Dengan 37 poin Dan 18 rebound Untuk snap Their 5 game Losing streak Lakers tadi Menang 116 103 atas Brooklyn Nets Dan mereka bermain Tantal LeBron James Tapi AD Menempati janjinya Dia kepada Darvin Ham Jadi ceritanya itu adalah AD kemarin Waktu habis kalah Lakers dari Sacramento Kings Dia ngobrol dengan Darvin Ham Bilang Agak You're back Bro in the next game Dan dia Nggak mau ngecewakan sih Hari ini Statlinesnya Apalagi Kalau ini sekarang Kalau mereka kalah lagi Dari Brooklyn Nets Hari ini Itu pasti akan Apa ya Menyalakan alarm lah Dan juga yang pasti Darvin Ham Bisa-bisa On the hot seat Karena rekornya mereka Sekarang ini Masih 3 dan 10 Walaupun hari ini Menang dari Brooklyn Nets Kalau mereka sering-sering kalah Kayaknya mereka akan Makin susah sih Nantinya masuk ke NBA Apalagi di West Pasti kompetisinya juga Sangatlah ketat Tapi AD Hari ini sih gila sih Dia 10 offensive rebound Yang merupakan kariranya dia Ini adalah AD Yang diharapkan Sama fans Lakers Dimana dia nggak Settle for a jump shot Hari ini dia 18 Dari 19 Untuk field goalnya Sorry 18 Dari 19 Untuk field goalnya Di dalam Paint area Jadi dia cuma ada Satu field goal doang Yang di luar Paint area Wah gila Jarang-jarang AD bisa gini He was a monster Menurut gue Apalagi tadi Setelah Nick Klaxon Udah keluar Makin nggak punya jawaban Si Brooklyn Nets ini Markiev Morris sih No hope sih Mau jaga AD One on one tadi ya Sekarang ini kita Kita udah tinggal Lihat aja sih Apakah AD Bisa put up This kind of numbers Secara konsisten Atau tidak Dan semoga aja His back Bisa kuat sih Sampai akhir Musim nanti Hari ini AD dapet bantuan Dari Lonnie Walker Lonnie Walker Was super explosive Hari ini Dengan 25 poin Austin Reeves Juga 15 poin Tapi paling semangat Hari ini bermain adalah Russell Westbrook Kenapa itu? Karena dia lawan Mantan bestinya dia Yaitu Kevin Durant Langsung di Blok Dia Mantap banget Dari bloknya Si Russell Westbrook Russ Hari ini Kurang bagus sih Kalau hal 4 dari 15 Tapi kontribusinya dia Tetap Bagus untuk Lakers Off the bench Double-double 14 poin Dan juga 12 asis Russell Westbrook Sekarang ini Otsnya langsung naik Untuk menjadi Six men of the year Kan Kalau gelet juga Semakin lama Dia semakin nyaman sih Untuk memainkan role ini Sebagai pemain dari Bench Ataupun juga sebagai Six men Jadi I think Nanti pelan-pelan Kalau memang Lakers Pemainnya udah pada balik lagi Dari cedera I think they Gonna be decent sih Nantinya Apalagi Abis ini Schedulenya Lakers Pun juga akan lebih mudah Dan juga akan lebih manageable Apalagi nanti juga harapan Adalah Minggu ini LeBron Dennis Schroeder Dan juga Thomas Bryant Semuanya nanti akan bisa kembali Untuk Los Angeles Lakers Kayak ini tadi Nyetak 31 poin Tapi tidak dapat Bantuan dari Teman-temannya Hari ini Dan berikutnya Masih ada Dennis Garland Yang put up a big number as well Dengan 51 poin 10 dari 14 3 poinnya Sayangnya tapi Cavaliers Hari ini kalah Dari Minnesota 129-124 Gue kayak What? Minnesota bisa ngalahin Cavaliers On the road Tuh men banget Karena Minnesota Biasanya Sayur terus Itu jadi bahasan anak-anak Prediction Gang Selalu ya Cara to everybody Di Prediction Gang Ya men Tuh men banget sih Minnesota Bisa-bisa ngalahin Tim-tim top gitu Tadi Cav Memang sayangnya Mereka telat panas Dimana mereka wala sempet Ketinggalan 22 poin Atau 24 poin Tadi di game ini Tadi-tadi juga si Taurin Prince Free throw-nya lumayan clutch juga Dia kok kalah 10 dari 10 Hari ini free throw-nya Luar biasa Garnet tapi tadi Di quarter 4 Sebenernya unstoppable Dia mencetak 27 poinnya Di quarter keempat Tapi sayangnya Memang Cav juga Gak ada Donovan Mitchell Gak ada Jared Allen Jadi lumayan Kehilangin kekuatannya mereka Dan ya Sekarang mereka lagi On the floor game Losing stream Mereka lagi kalah 4 kali Brunton sih Wow Awalnya mereka hot banget Mulainya season ini Tapi D-Low sama Cat Juga gila sih Hari ini mainnya jago banget sih Mereka combine Untuk 22 dari 29 Untuk field goalnya mereka D-Low 30 poin Cat 29 poin T-Wolf Secara tim juga field goalnya Bagus banget sih 56% hari ini Warriors Oh my god Dab Nation What's up man What's going on with your team Still They're not winning on the road Hari ini mereka ke play set lagi Kalah dari Sacramento Kings 122-115 0-7 So far Untuk rekornya Golden State Warriors On the road Jangan-jangan mereka Curse kali ya On the road Sekarang ini Pahal lawannya udah Kings Tapi tetapnya masih kalah Dikalahin sama mantan Asisten pelatihnya mereka Yaitu Mike Brown Tapi Kings boleh sih Jadi kemarin tuh Mereka ngalahin Lakers Mereka ngalahin Cavaliers Dan sekarang mereka ngalahin Warriors They're playing some great basketball though Both women mereka Bagus banget sih Dan juga mereka juga Playing together as a team Mereka hari ini Mencari 31 asis Untuk 47 field goalnya Mereka Domantas Hadis sih 26 poin Dan 20 rebound Sorry 22 rebound Dan 8 asis Udah lah Gue gak ngeliat Domantas kayaknya 20 rebound sih Jadi Hopefully ini adalah pemain fantasy gue sih Pemain fantasy gue Jadi gue harapkan Dia akan sering-sering nyetak 20 rebound Gini sih Gue sangat perlu banget itu Dari Domantas Dan Di Aaron Fox Big game 22 poin 8 asis Kabarnya Di Aaron Fox Katanya mau Sign sama Clutch Force juga ya Wah gila sih Clutch Force sih Kliennya Makin banyak aja sih Warriors Kalau Steph duduk Langsung sayur guys Gila sih Tadi Steph di quarter 2 Duduk sebentar aja Baru duduk 5 menit 15 poin leadnya Mereka ilang Dan mereka langsung ketinggalan 2 poin At half time Second unit Terus jadi problem Buat Dubnation Dari defense-nya mereka Dari offense-nya mereka Dan juga mereka hari ini As a team turnover Gue banyak banget sih Mereka 18 turn over Bila kamu bermain di ruang Lu gak bisa sih Turn the ball over This much Staff hari ini 27 poin Wiggins 26 poin Clay Thompson 17 poin Clay masih belum bisa Nembus 20 poin lagi nih Clay season ini Baru satu kali Setahu gue Untuk bisa menyetak 20 poin I don't know what's going on With Clay Tapi Clay promise That he will find it Very soon Dan nanti akan Rain lah He will make it rain Katanya on the court So we will We will wait for that But things not looking good For the Warriors right now Masa Tiap game Butuh Curry Untuk nyetak 40 poin Untuk menang sih Kasian lah Pundaknya Steph lah Pundaknya Steph bisa pegel sih Kalau dia harus nyetak 40 poin Setiap game Demi Warriors bisa menang sih Dan itu figure something else Gue gak ngerti apa Tapi Mereka Kalau mereka gak menang-menang terus sih Mereka juga bahaya Bisa-bisa nanti Malah play internemen lagi At the end of the season Mereka akan Lawan San Antonio Spurs Pernasaran sih gue Mereka bisa bounce back Kata-kata Spurs juga Very-very tricky team sih Menurut gue sih So Dab Nation Let me know About your team On the comment section below So Itu untuk Bahasan gue hari ini Maaf banget Gue gak bisa bahas semuanya Karena memang udah cukup malem juga Gue gak bisa research Terlalu banyak tadi Tapi itu adalah game-game Menurut gue yang paling penting Hari ini Jadi obrolan mungkin Di tempat-tempat Grup Whatsapp Ataupun juga di tongrongan basket Kalau kalian punya pendapat lain Tentang game kemarin-kemarin juga Kasih tau di comment section Karena gue jujur Setelah gue disolo Gue gak lagi kuntu Ngikutin NBA Gue bener fokus Ngikutinnya IBL aja sih Kemalian Kalau bagi yang belum tau Malah ini Pelita Jaya Bakri Berhasil menjadi juara Di Indonesia Sorry Di IBL Indonesia Cup 2022 Setelah ngalahin Gue gak catat Semoga gue inget 70-62 Ngalahin Satremuda Pertamina Gila Dek Naren Message gue DM gue Comment gue Di comment section di Youtube Belum berhenti guys Semua bilang katanya SM kalah Gara-gara jinxnya Ke Rocky Gila banget sih Tapi gue udah warning Avan loh Gue udah bilang setelah gue Vlog sama Avan Gue udah bilang sama Avan Avan hati-hati jinx ya Gue udah bilang gitu kan Gue udah warn Tapi What a game From Pras Tawa Gila sih Dia 25 poin Pras itu Kemarin kalo gak salah 8 poin In the last 4-5 minutes Took over the game He demanded the ball That's what I wanted To see Pras Kok gue sempet ngobrol Koj Ito kemarin ini Koj Ito very happy Dengan Koj Georgie Of course Koj Georgie udah Bener Apa ya Cocok lah Mereka Anak-anak ini Lalu juga Pras itu Sekarang sudah mendapatkan Partnernya Katanya Koj Ito Jadi udah ada Yesaya Udah ada Arigy Especially Yesaya Yesaya ini Katanya bisa ngambil Pressure dari Pras Tawa Jadi Pras gak harus Bawa bola selalu Jadi sekarang yang bisa Bawa bola itu Bisa Yesaya Sehingga Pras bisa Konsen sebagai Shooting guard Dia bisa konsen Untuk poin Dan defense-nya pun Bisa Yesaya yang Carry nantinya Jadi Kemarin Koj Ito cerita sama gue Bahwa ini cocok banget sih Backcourt Mereka punya 3 Yaitu Yesaya Arigy Dan juga Pras Tawa Mereka bisa saling bergantian Saling melengkapi juga Jadi I think the future is bright Untuk Pelukita Jai Bakri Of course Banyak banget yang seneng Karena Akhirnya Bukan SM Yang menjadi juara I think a lot of fans Are happy about it Ya Govinda juga Pemain bagus Kemarin ini Yesaya juga bagus Ntar gue coba inget Vincent actually Played really well Defensively and offensively Dia dijaga sama Arki Dan dia juga jaga Arki He played really well Setelah dimaki-maki Amal coach Georgie Di semifinal Kemarin ini Govinda juga Hit a couple of Big three point shots Overall Young gunsnya Pelita Jai Dan juga para senior Semua perform Tadi gue Satu pesawat juga Sama mereka Jadi sempet ngobrol-ngobrol Dengan mereka semua Everybody were so nice Ya man I'm just happy Aldi Arigi Yesaya Hendrik Gue udah ngikutin karir mereka Dari mereka semua Kecil-kecil So I'm just A proud Big brother Brother juga sih Untuk mereka semua sih So Ya sekarang kita Tinggal nunggu Pemain-pemain asing Pada datang Akhir bulan nanti And then Mid December Ada media day Ada tune up Banyak juga Dari team-team IBL It's gonna be a lot of fun Man Next season Di IBL I cannot wait Seru sih Seru sih So itu Untuk berita hari ini Karena kita masuk ke Prediction dulu Prediction Besok ada 7 game Kalau gue ternyata salah inget Gue langsung aja memilih Phoenix Suns Plus 2 Lawan Miami Heat Ya Phoenix biasanya Mainnya bagus sih Mereka selalu menang Hampir selalu menang Saat bermain di Miami Jadi Gue harapannya besok Mereka bisa mengulangi Trend tersebut Untuk bisa menang Lawan Miami Heat Play of the day Obviously Siapa lagi Bukan Joel Embiid Dengan 59 poin 19 dari 28 Field goalnya 11 rebound 8 assist 7 block shot Just a monster stat What a big Joel Embiid And that is why He is our player Of the day Time out gang Once again Thank you so much Sudah rela untuk masuk kelas Malam ini Semoga masih banyak yang bangun Nanti pas gue upload Jam sebelasan Really appreciate everybody Seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Semangat terus guys Jangan lupa kasih like Agar gue juga semangat terus Untuk bikin time out Semangat juga untuk bikin vlog Bikin highlights Dan bagi-bagi Mau support lebih jauh Kalian bisa join Mau membership program 20 ribu ada 50 ribu ada Dan juga Kalau sekarang ada level baru Pure support Ini bagi kalian Bener-bener Pengen support channel ini Agar gue bisa terus Bikin time out Kalian bisa join Harganya 75 ribu Sebulan Ada channelnya sendiri sih Ada channel discordnya sendiri Di situ So yeah Once again Really appreciate everybody Have a good night I'm gonna sleep After this Cannot wait And thank you guys For watching I will see you guys Again very soon Peace out everybody I'll see you guys